assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya teman-teman dalam channel mekanik mitzbc baik video kali ini kita akan melakukan pengecekan radiator ya ini radiatornya L300 katanya pernah kehabisan air jadi kita mau cek kebocoran dulu ya untuk alat cek kebocoran radiator disini kita menyediakan radiator tester ya seperti ini jadi alatnya seperti pompa ya kemudian ini adapternya juga banyak bisa disesuaikan dengan radiator capnya dari yang kecil seperti ini sampai yang besar seperti ini ya oke untuk pengecekan kali ini alatnya sudah saya siapkan sudah saya rakit ya ini seperti ini tinggal kita pasangkan ke sini ya di ujung alatnya ini seperti karet ya bisa diputar-putar seperti ini bisa agak dikedalamkan atau dikeluarkan seperti ini tinggal disesuaikan nanti dengan radiatornya untuk cara pemasangan tinggal kita pasang di sini ya seperti ini oke untuk pemasangan alatnya seperti ini ya kita pasang di radiatornya kemudian kita pompa sampai tekanan kerja radiator ini kita pompa sampai tekanan sekitar 75 kpa ya dan disini sudah terlihat bocornya bocornya ada di bagian pojok atas sini ya kita pompa lagi ini yang bocor sangat mudah sekali ya untuk pengetesan radiatornya alatnya seperti ini ya oke teman-teman itu tadi tutorial cara mengetahui kebocoran pada radiator dengan menggunakan radiator tester ini alatnya seperti ini terima kasih telah menonton semoga membantu ya dan salam Mitsubishi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati